Merinding, Hamas tembakan roket besar-besaran ke Israel saat Zionis tunda infasi darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut laporan Tegi Yerusalem Post, serangan tersebut adalah gelombang terbesar serangan roket Hamas sejak serangan sebelumnya pada 7 Oktober lalu. Target-target serangan roket berpusat di Tel Aviv namun sirene tanda serangan roket terdengar hingga di lebih dari 10 kota. Dan beta peringatan roket menunjukkan lautan tanda peringatan berwarna merah di Israel Tengah. Brigade Izzadin Al-Qassam merebakkan roket-roketnya Ketil Aviv sebagai tanggapan terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Kem Al-Shati dan Jabalia. Ketamas berujuk pada sayap militernya dalam pesan teks yang dikirim kepada wartawan. Korresponden AFP menyaksikan puluhan serangan udara selama 30 menit berturut-turut pada pagi pekan lalu ke arah Kem Al-Shati dan di utara jalur yang di blokade. Pendudukan pasukan Israel melakukan pembantaian pagi di Kem Al-Shati dan Kem Jabalia menyebabkan puluhan orang syahid dan terluka kata Iyad Al-Buzung. Maka dari itu mereka melakukan balasan dengan menembakkan roket secara besar-besaran pada Israel. Sementara itu militer Israel mengatakan tetap siap melancarkan invasi darat ke Gaza kapanpun meski rencana operasi semacam itu tertunda. Kepala staf pasukan pertahanan Israel Letnan Jeneral Leher Zihalevi mengatakan kepada wartawan bahwa Israel siap mirang namun tetap menjelaskan penundaannya. Pada tahap ini faktor taktis dan strategis yang memberi kami lebih banyak waktu untuk berkembang dan memanfaatkan setiap menit agar lebih siap ujarnya. Dengan setiap menit yang berlalu kita semakin sering menyerang musuh, menghabisi milisinya, menghabisi komandannya, menghancurkan infrastrukturnya dan mengumpulkan lebih banyak informasi intelijen untuk langkah selanjutnya paparnya. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk menunda invasi dengan harapan memberikan lebih banyak waktu untuk merundingkan pembebasan para sandra. Hamas sejauh ini sudah membebaskan empat dari ratusan sandra yang mereka tawan dalam 7 Oktober lalu. Kelompok pelawanan Palestina itu membebaskan dua warga Amerika dan dua warga Israel. Namun belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai negosiasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menghancurkan Hamas dan dia mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sementara itu Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu dengan Netanyahu dan mengatakan kampanye melawan Hamas harus dilakukan tanpa belas kasihan. Jihad Islam Palestina tancapkan taringnya keribuan tentara Israel yang berjaga. Heboh pertempuran kembali pecah antara tentara perlawanan Palestina yaitu jihad Islam Palestina melawan tentara Israel yang hingga saat ini masih terus menginjar hak milik Palestina. Ketegangan terus meningkat hingga menciptakan kemurkaan yang bukan main. Dari jeep serangan-serangan roket oleh jihad Islam, Israel pun mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk menyerang basis-basis jeep di Gaza. Sementara itu Brigade Al-Qut, sayap pejuang jihad Islam yang didukung penuh Iran menyatakan bahwa mereka telah melayangkan sedikitnya 60 roket ke Israel selama dua hari ini. Ada yang melaporkan roket yang diterbangkan mencapai 120 buah. Serangan itu dilakukan kata Al-Qut sebagai balasan atas serangan Israel. Serangan terhadap Israel oleh jihad Islam terus meningkat. Mat Musleh, pengajar di Al-Qut Batkoeks, mengatakan penggunaan roket oleh jihad Islam merupakan taktik yang biasa digunakan sebagai respon serangan Israel. Jihad Islam diketahui menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Mereka mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas, kata Freyhat kepada Al-Jazeera. Jihad Islam Palestina didirikan pada 1981 oleh mahasiswa Palestina di Mesir. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat jalur Gaza dan daerah lain yang sekarang menjadi Israel. Kelompok ini terbilang kecil dibanding Hamas. Meski kelompoknya kecil, jihad Islam Palestina sangat efisien dan sangat terorganisir. Ada tatanan yang kuat di dalam kelompok ini. Jib memulai operasi bersenjata melawan Israel pada 1984. Pada 1988, para pemimpinnya diasingkan oleh Israel ke Lebanon. Saat berada di Lebanon, kelompok tersebut menerima pelatihan, dukungan, dukungan lain dari Hezbollah dan pendukungnya di Iran. Mereka menjalin hubungan dekat dengan organisasi tersebut. Pada 1990, markas besar Jib pindah ke ibu kota Surya, Damascus, di mana ia terus berada dengan kantor di Berwit, Teheran, dan Kartum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!